Assalamualaikum salam hijau ya buat para sahabat penghobi tanaman teman-teman untuk mencegah resiko busuk akar atau busuk batang pada tanaman-tanaman yang kita letakkan di luar rumah khususnya untuk tanaman yang terkena curah hujan pada saat turun hujan salah satu cara yang saya lakukan adalah dengan cara mengganti media tanamnya dengan media tanam yang baru media tanam yang saya gunakan adalah media tanam andam dimana jika kita menggunakan media tanam yang baru rongga-rongga pada media tanam ini akan lebih renggang sehingga jika tanaman ini terkena curah hujan yang cukup tinggi yang dalam satu pekan bisa 3-4 kali turun hujan air hujan yang mengenai media tanam ini akan cepat turun keluar ke bawah pot dikarenakan rongga-rongga yang ada di dalam media tanam ini cukup renggang ya jadi seperti ini salah satu cara yang saya lakukan untuk mengurangi resiko busuk akar pada tanaman-tanaman saya yang saya letakkan di luar rumah dan semoga dengan cara seperti ini bisa mengurangi resiko busuk akar pada tanaman-tanaman yang kita letakkan di luar rumah khususnya untuk tanaman-tanaman yang terkena air hujan pada saat turun hujan nah ini salah satu contoh tanaman yang media tanamnya sudah padat dan sudah terlampau padat jika dia terkena air, air itu akan lama turun sehingga air akan mengendap di media tanam dan akan bisa menyebabkan resiko busuk akar ataupun busuk batang pada tanaman-tanaman kita nah ini contohnya aglonema yang saya ganti media tanamnya dengan media tanam andam yang baru bagian atasnya tetap kering dan hanya sedikit air yang berada di dalam media tanamnya walaupun ini sudah terguyur hujan selama lebih dari 3 hari jadi di wilayah tempat saya tinggal ini pekan ini sudah turun hujan sebanyak 4 kali tetapi alhamdulillah dengan media tanam yang baru ini media tanamnya tidak terlalu lembab sehingga masih aman untuk akar dan batang tanamannya untuk sirih manjula yang masih muda pun sama ya dengan media tanam yang baru bagian atasnya tetap kering dan hanya sedikit air yang tersimpan di dalam media tanamnya padahal untuk tanaman-tanaman masih terlalu muda seperti apa yang sudah kita semai kira-kira berumur satu bulan yang baru keluar tunas seperti ini ini sebaiknya kita pindahkan letakannya di tempat yang tidak terkena air hujan nah seperti ini ya tanaman saya terlalu basah media tanamnya ini kemarin sempat tumbuh tunasnya tapi karena curah hujan begitu tinggi dan begitu lebat hujannya ini menyebabkan busuk daun dan busuk batang pada tanaman yang masih muda ini jadi untuk tanaman yang baru disemai seperti ini sebaiknya kita pindahkan peletakannya di tempat yang tidak terkena air hujan secara langsung atau yang lebih aman jangan sampai terkena air hujan sampai ini cukup kuat akarnya dan batang-batangnya ya minimal sudah agak besar ya besarnya lebih dari 2 kali lipat dari ini insya Allah nanti dia akan lebih kuat walaupun terkena air hujan seperti inilah cara saya mengantisipasi resiko busuk akar pada tanaman-tanaman saya khususnya untuk tanaman-tanaman yang saya letakkan di tempat yang terkena curah air hujan semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan semua teman-teman suka dengan videonya insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan video-video yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati